Ada-ada saja tingkah para jemaah haji yang tiba di halaman gedung gadis kecepatan Polewali, Polewali Mandar pada minggu siang. Ada yang berjalan bakperagawati dengan penampilan glamor, memakai perhiasan emas yang menempel di tubuh. Ada juga jemaah yang berlarian di sekitar halaman kantor gabungan dinas, sembari memeluk dan menyelami banyak keluarga. Cerita tidak kalah menarik datang dari Manado, Sulawesi Utara, di mana seorang haji berusia 101 tahun tiba dengan selamat di Bandara Internasional Samratulangi. Nenek Jima Juma bersama sang anak tiba pada Senin Subuh pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Sang anak mengaku walau menghadapi cuaca panas, nenek Jima tidak pernah sakit dan berhasil menunaikan seluruh ibadah haji penuh semangat. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Holil Komas menyampaikan permintaan maaf ke Jemaah Haji atas pelayanan haji yang belum maksimal. Menteri Agama juga memastikan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Jemaah Haji akan mendapat tambahan 5 liter air zam-zam. Saat ini tambahan air zam-zam tengah dalam proses pengiriman dari Arab Saudi ke Debar Kasti seluruh Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia